Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh So, tonton video ini sampai habis ya Pertama-tama, potong kacang panjang sesuai dengan selera masing-masing ya Kalau sudah, jangan lupa disisihkan dan dicuci Untuk campurannya, disini aku pakai jagung manis, satu buah ya Terus diserut-serut semua Jangan lupa jagungnya dicuci terlebih dahulu ya Ini kan masih ada sisa jagung yang menempel di bonggolnya ya Biar nggak mubasir, dikerok-kerok Jadi benar-benar nggak ada sisa sama sekali di bonggolnya ya Nah, untuk bumbunya disini aku pakai Sepotong bawang bombay Terus diiris-iris tipis aja Sesuai selera masing-masing ya Kalau misalnya nggak ada bawang bombay Kalian bisa ganti dengan bawang merah Karena ini kebetulan aja ada di rumah Bawang bombay sisa juga gitu Daripada nggak kepakai Jadi aku pakai untuk numis ini ya Terus ada bawang putih Ini juga aku iris-iris aja Nggak aku geprek ya Nah, ini irisan kayak begini Ngingetin aku sama sneka nasta Ada yang tahu nggak? Kalau misalnya kalian tahu Berarti kita seumuran masih muda Disini aku bawang putihnya Pakai tiga siung aja Terus aku juga pakai cabai besar Setengah aja Terus diiris sesuai dengan selera juga ya Tambahkan juga cabai rawit Kalau kalian suka pedas Lanjut, kita akan menumis ya Pertama, panaskan dulu minyak Di atas penggorengan Kalau udah panas Masukkan bawang bombay Dan tumis hingga harum dan layu Terus lanjut Masukkan bawang putih Dan cabai besar yang sudah diiris ya Nah, disini cabai rawitnya Nggak aku masukkan dulu Karena tadi Nggak ditusuk Atau nggak dilukai ya Jadi biar nggak meledak-ledak Tumis sampai wangi ya Jangan lupa diaduk-aduk Supaya nggak gosong Kalau udah Sekarang lanjut Masukkan jagung manis semuanya ya Jangan lupa diaduk-aduk lagi Biar tercampur rata Lanjut Tambahkan air setengah gelas Atau 100 ml Nah, ini biar Nggak terlalu kering Tumisannya gitu ya Jadi ada kuah-kuahnya Dikit banget Jangan lupa Masukkan juga cabai rawitnya Nah, ini alasan aku Kenapa nggak diiris juga Cabai rawitnya adalah Karena anak aku kan ikut makan sayurnya Nah, kalau kepedesan kan kasihan Jadi biar masaknya cuma sekali aja gitu Biar nggak pedes Terus tambahin garam secukupnya Kalau kalian suka pakai gula Kalian juga bisa tambahin gula Terus Habis itu aku tambahin Satu sendok Saos tiram Kira-kira aja ya Nah, kalau misalnya kalian yang biasa pakai penyedap Kalian juga bisa pakai penyedap ya Terus diaduk-aduk sampai tercampur rata Nah, terus tunggu si kuahnya ini mendidih Terus diaduk-aduk-aduk-aduk-aduk-aduk Terus diaduk-aduk-aduk Nah, kalau udah mendidih gini Sekarang waktunya masukkan kacang panjangnya ya Terus jangan lupa diaduk-aduk Tinggal tunggu deh Sampai si sayur ini matang Sesuai dengan tingkat kematangan yang kalian inginkan Jangan lupa tes rasa Kurangnya apa bisa kalian tambahin masing-masing ya Oke, ini sayurnya sudah matang Mau aku matikan dulu kompornya Terus siap plating Dan siap kita santap Sekarang waktunya coba masakan aku ya Bismillahirrahmanirrahim Enak banget Nah, ini kenapa aku tadi gak pakai gula Karena jagungnya aja udah manis gitu Jadi gak perlu ditambahin gula pasir ya Banyak color selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati